. Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan kembali menggelar sidang gugatan praperadilan yang diajukan oleh Panglima Serdedu Ekstrimatra, Ruslan Buton, pada Kamis, tanggal 25 Juni 2020, hari ini. . Sidang lanjutan tersebut beragendakan putusan gugatan praperadilan. Gugatan praperadilan itu diajukan Ruslan Buton berkaitan dengan penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh Baras Krimpol Ridala. M. Kasus surat terbuka yang berisi pesan meminta Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, mundur dari jabatannya. . Hakim Tunggal Hariyadi dalam pembacaan putusan menolak permohonan gugatan praperadilan itu, mengadili. . Satu menolak permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya, ujar Hakim Hariyadi saat membacakan putusan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Hakim meniai jika penetapan status tersangka terhadap. . 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 Sulawesi Tenggara pada Kamis 28.05 Dikutip dari Antara Ruslan ditangkap setelah membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Jokowi Dodo dalam bentuk rekaman suara pada tanggal 18 Mei 2020 dan kemudian rekaman suara itu menjadi viral di media sosial, Ruslan Butondi. Ketahui adalah mantan perwira menengah di Yonif RK 732, Banau dengan pangka terakhirnya Kapten Infanteri. Ketika menjabat sebagai Komandan Kompi sekaligus Komandan Posat Gas SSK 3 Yonif RK 732, Banau. Ruslan terlibat dalam kasus pembunuhan Lagode pada tanggal 27 Oktober tahun 2017 Pengadilan Militer Ambon memutuskan hukuman 1 tahun 10 bulan penjara dan pemecatan dari anggota TNI-AD kepada Ruslan pada tanggal 6 Juni. 8. Lalu Setelah dipecat, Ruslan membentuk kelompok mantan prajurit TNI dari tiga matra, darat, laut, dan udara yang disebut Serdedu Ekstrim Matra Nusantara. 8. Ruslan mengaku sebagai Panglima Serdedu Ekstrim Matra Nusantara. Di rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. 9. Menurut Ruslan Solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah bila Jokowi rela mundur dari jabatannya sebagai presiden, namun bila tidak mundur. 9. Bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombak gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat. Tutur Ruslan dalam rekaman suaranya, dari hasil pemeriksaan awal. Ruslan mengaku rekaman suara yang meminta Presiden Jokowi mundur itu adalah suaranya sendiri. Dia kemudian menyebarkannya rekaman suaranya ke grup WhatsApp. WA. Serdedu Ekstrim Matra hingga akhirnya viral di media sosial. Suara.com Jadi bagaimana menurut Anda? 10. Kalian yang okeing. 10. Mereks